Halo Virgo, ketemu lagi di bacaan General Reading untuk kamu di bulan Agustus 2021. Ini adalah General Reading untuk Virgo, sekali lagi di bulan Agustus 2021. Bagaimana perjalanan Virgo? Energi yang tertarik di sini hanya sebagian Virgo saja, jadi meskipun jodhia kalian sama, sama-sama Virgo, belum tentu ini energi kalian, tidak semua Virgo bisa resonate. Sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja. Oke, tanpa berlama-lama. Kita mulai General Reading untuk perjalanan Virgo di bulan Agustus 2021. Ada tiga buah kartu remi yang kita akan keluarkan secara acak untuk melihat situasi dan kondisi secara umum dari Virgo. Ada Three of Hearts, ada Five of Scope, dan ada Six of Diamonds. Agustus ini ya Virgo, saya lihat kamu itu orangnya terlalu dermawan, saya lihat ya. Saya lihat kamu itu orangnya sering mengadakan pesta, syukuran, apapun lah. Intinya ada tindakan-tindakan yang mengundang orang lain gitu, tindakan yang parti-parti lah, berbagi dengan orang lain gitu, berbagi dengan seseorang. Kalau soal hubungan mungkin, mungkin ya, ini sepertinya kamu terlalu dermawan, kamu terlalu dermawan dengan lawan jenismu, sehingga ini cukup membuat cemburu, menghadirkan rasa cemburu pada pasanganmu, dan ya akhirnya berantem dah ceritanya gitu. Ini untuk di bulan Agustus ini ya Virgo. Mungkin kamu memang banyak rejeki, saya lihat kamu berkelimpahan, kamu orangnya hidup secara lebih dari cukup, jadi kamu gampang untuk berbagi dengan orang lain, gampang untuk memberi, tetapi itu justru menimbulkan sesuatu yang tidak bagus atau membuat situasi hubunganmu tidak kondusif. Itu kalau tentang hubungan, bagaimana dengan pekerjaan? Pekerjaan pun kelihatannya juga sama ya, kamu itu orangnya terlalu gampang membantu orang. Kalau bahasa Indonesia apa ya, ringan tangan ya, ringan tangan itu suka mukul dong, apa ya, kalau membantu orang. Pokoknya kamu tuh suka membantu orang. Nah, karena kamu suka membantu orang, akhirnya ada orang-orang yang ngerasa, atau rekan kerjamu itu ngerasa gak seharusnya itu kamu lakukan. Akhirnya berbeda pendapat, berbeda bertentangan gitu. Ada perselisihan juga, saya lihat kayak gitu. Menimbulkan sesuatu yang gak bagus lah di tempat kerja. Karena kamu suka menghandle pekerjaan yang seharusnya bukan tanggung jawabmu, tapi kamu suka menghandle aja, suka dibagiin pekerjaan sama orang itu, kamu yaudah sini, yaudah sini gitu. Semacam itu, itu untuk pekerjaan. Tentang hubungan tadi udah ya. Kita lihat dari kartu tarot. Ada judgment. Lalu ada page of wands. Lalu ada the moon. Oke. Pertengkaran, perbedaan pendapat, perselisihan di sini. Sepertinya tidak menjadi masalah buatmu gitu ya. Karena kamu benar-benar orang yang suka mendengarkan apa kata hati, apa suara hatimu bilang apa, mengikuti kata hati, yaitulah kamu gitu. Kamu mengikuti intuisimu. Kalau kamu memang pada saatnya kamu suka membantu orang, kamu saatnya untuk membantu orang, ya kamu lakukan. Karena di bulan Agustus ini kamu percaya, ketika kamu membantu orang, ketika kamu membantu orang untuk mengawali entah itu bisnis, mengawali komunikasi, atau intinya kamu membantu orang. Kamu yakin bahwa suatu saat kebaikanmu itu akan mendapatkan imbalan. Bukan imbalan ya, apa ya. Mendapatkan apa yang kamu lakukan sekarang, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan sekarang, kamu akan mendapatkan karma yang baik. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik di masa depan. Jadi kamu menaburnya itu mulai dari sekarang. Ini menurutmu adalah awal dari kamu menabur kebaikan. Kamu mengikuti kata hatimu, dan kamu yakin bahwa suatu saat nanti, kebaikan yang sudah kamu lakukan untuk orang lain itu akan mendapatkan karma yang baik juga. Jadi kamu seperti orang yang, yaudah, kalau memang berbeda pendapat, kalau memang berselisih, yaudah, gak masalah. Yang penting kamu tahu apa yang kamu lakukan itu sekarang baik untukmu dan untuk orang-orang di sekitarmu. Lalu, Three of Hearts dijelaskan dengan Ten of Pentacles. Ten of Pentacles ya. Kemudian ada, oh ini muncul lagi kartu ini, kartu perayaan pesta. Oke. Dan High Priestess. So, kamu orangnya memang suka berbagi. Kalau ini dalam hubungan, bisa jadi kamu suka berbagi atau gampang jatuh cinta, membagikan perasaanmu, dan menghadirkan orang ketiga. Rawan menghadirkan orang ketiga dalam sebuah hubungan. Saya lihat memang yang namanya kamu ini orangnya hidup berkecukupan. Ya. Virgo, kamu orang-orang yang hidupnya berkecukupan. Nah, ketika kamu dikelilingi dengan riski, kelimpahan, hidupmu berkecukupan, dengan kebahagiaan, tidak ada kekurangan sedikitpun dalam kehidupanmu, akhirnya kamu rawan untuk menghadirkan orang ketiga. Berbagi. Kayak gitu. Itu tentang hubungan. Karena dari sini saya lihat kamu orang-orang Virgo, kamu karakternya itu orangnya memang disiplin, orangnya memang punya pengetahuan yang tinggi, orangnya memang punya pengalaman gitu ya. Jadi, ada pengetahuan yang tinggi, kamu cerdas, kamu ya pokoknya berkarisma lah. Kayak gitu. Jadi, ibarat orang melihatmu atau lawan jenis melihatmu itu, kamu orang yang sempurna untuk dijadikan pasangan. Meskipun mungkin kamu sudah berpasangan, sudah punya pacar, sudah bertunangan, atau bahkan sudah menikah. Sudah berkeluarga. Yang bercerita tentang hubungan. Kalau misalnya tentang pekerjaan pun juga sama, ibaratnya finansial atau keuangan itu kamu sudah cukup lah ya. Sudah cukup lah. Jadi, kamu nggak masalah ketika kamu harus melakukan pekerjaan lebih dari satu. Kamu harus melakukan pekerjaan orang lain. Itu kamu nggak masalah. Karena kamu punya pengalaman, kamu punya dedikasi tinggi dengan pekerjaanmu, kamu suka melakukan itu, kamu punya pengetahuan yang lebih dari orang lain, kamu cerdas. Ya, begitulah. Itu ya, kalau seputar pekerjaan. Oke. Kalau 6 diamonds, kita akan coba lihat ada dijelaskan kartu apa. Di sini ada O. Ada six of cups. Kemudian, ada strength. Dan yang terakhir ada page of cups. Ya, kartu 6 diamonds ini, kamu suka berbagi dengan orang lain. Kalau tentang hubungan, kamu suka berbagi dengan orang lain, kamu suka membantu orang lain. Kenapa? Karena kamu merasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang kurang lengkap ketika kamu tidak melakukan itu. Ketika kamu tidak membahagiakan atau membagi kebahagiaanmu dengan orang lain. Kamu merasa ada yang kurang gitu loh. Nah, akhirnya, karena semua sudah terasa cukup dalam kehidupan kamu, kamu penuh dengan cinta, kamu berbahagia, kamu juga punya kesabaran, kamu punya kekuatan untuk menjalani kehidupan. Ada sesuatu yang hilang dalam dirimu dan kamu merasa tidak lengkap dalam hubunganmu. Makanya dari itu, kamu suka membantu orang lain. Kamu dermawan sekali. Dan dermawanmu ini, saya lihat kebablasan sih ya. Kebablasan itu, ya, ke semua orang. Ke semua orang, tanpa pandang apakah dia itu kekurangan, apakah dia itu memang membutuhkan uluran tanganmu, apakah dia itu memang butuh bantuanmu, kamu nggak melihat ke sana. Ya udah, pokoknya kamu ngasih aja, kamu membantu aja. Karena, kamu yakin bahwa, dengan kamu membantu orang lain, kamu merasa akan memberikan kekuatan kepada orang lain, menginspirasi orang lain. Kayak gitu. Page of Cup di sini, bercerita tentang, ada energi dari seseorang yang masih muda, seseorang yang masih muda, yang mungkin akan mempengaruhimu. Energinya, bisa maskulin, bisa feminim, yang pasti dia masih muda, usianya sekitar 20 tahunan. Nah, ini yang hati-hati, karena dia bisa mempengaruhimu, untuk bisa timbul rasa baru. Atau bisa jatuh cinta lagi gitu. Atau mungkin di sini bisa diceritakan, ada yang GR. Sama kamu. Jadi, karena kamu berbuat baik, kamu membantu dia, akhirnya dia pun ngerasa, wah, ini orang suka nih sama saya. Nah, itu yang harus diwaspadai ya, oleh Virgo. Jangan sampai kebablasan. Gitu. Soal pekerjaan pun juga demikian. Karena kamu sudah merasa cukup, karena kamu sudah merasa oke, akhirnya kamu membantu orang lain, karena ada sesuatu yang tidak lengkap dalam dirimu, ketika kamu tidak membantu orang lain. Hati-hati, ada energi seseorang yang lebih muda di sini, maskulin atau feminim, yang bisa jadi, nanti akan menimbulkan rasa, yang lebih dari seharusnya. Oke. So, kita akan coba cek pesan, untuk Virgo. within the next few months. Oke, within the next few months. Virgo, sifatmu yang seperti ini sebenarnya baik, bagus, untuk bisa membantu orang lain, karena kamu yakin bahwa apa yang kamu tabur sekarang, hal-hal yang kebaikan itu, akan mendapatkan balasannya ke depan, karma baik untukmu juga. tetapi sebaiknya ini di-hold, karena within the next few months, ini kondisinya sedang tidak bagus. akan menimbulkan kecemburuan, akan menimbulkan pertentangan, dan bisa menimbulkan sesuatu, atau punya efek yang negatif, terhadap kondisi hubunganmu, atau kondisi pekerjaanmu. Karena saya didihat tadi ada page of cups ya, sesuatu yang menjadi awal rasa, berlebihan, kesempatan, untuk jatuh cinta lagi, itu kalau tentang hubungan. Don't stop, so, don't stop. Berbagi, tidak boleh berhenti. Sifatmu untuk berbagi dan membantu orang lain, ini kelihatannya diingatkan, untuk tidak berhenti. Kalau tadi di awal ditahan, karena ada sesuatu yang tidak bagus, di beberapa bulan ke depan, ya, memang, tetapi kalau kamu bisa memilah dan memilih, mana yang harus kamu bantu, dan mana yang tidak, saya rasa akan baik-baik saja. Don't stop, tidak boleh berhenti untuk berbagi, asalkan bisa memilih siapa yang harus dibantu, dan siapa yang tidak harus dibantu. Berhenti untuk berbagi, mempertimbangkan lagi, karena dengan kamu berbagi terus, tanpa melihat dan mempertimbangkan, siapa yang pantas dibantu atau tidak, ini akan berdampak negatif, selama beberapa bulan ke depan. Oke, itu ya, untuk Virgo, di General Reading, di bulan Agustus 2021. Resonate atau tidak, ini hanya sebagian energi Virgo saja, sesuaikan dengan situasi dan kondisimu. Oke, jangan lupa ditinggalkan like, kemudian di subscribe, dan komen yang positif, serta mungkin ada saran yang bisa dibagikan, di kolom komentar, dituliskan di kolom komentar, supaya saya lebih semangat untuk memberikan konten-konten lagi, buat kalian. Oke, see you next reading. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.